Ya, Bapak Bersa Kementerian Agama hari ini akan menggelar sedang isbat penetapan awal Ramadan 1445 Hijriah. Kemenang memantau hilal dari 134 lokasi di seluruh Indonesia. Kemenang RI hari ini akan menggelar sedang isbat penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Sedang isbat akan melibatkan tim Hisab dan Rukyat Kemenang serta Brin dan juga PMKG. Rencananya sedang isbat ini akan dihadiri para Duta Besar Negara Sahabat, Perwakilan Ormas Islam, dan Pimpinan MUI serta Komisi 7 DPR RI. Sedang isbat akan dibagi menjadi tiga tahap yakni pemaparan oleh tim Hisab dan Rukyat. Kemudian sedang penetapan awal Ramadan dan konferensi pers hasil keputusan sedang isbat. Lalu pemirsa, seperti apakah persiapan sedang isbat penentuan 1 Ramadan? Kita tanyakan langsung ke Irfan Hardian Syah yang saat ini berada di gedung Kementerian Agama. Baik, selamat siang Irfan. Seperti apa situasi persiapan di sana dan kira-kira pukul berapa nanti sedang isbat akan diselenggarakan? Baik, terima kasih Pram Aya dan juga Pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Tamrin, Jakarta Pusat. Dan benar, pada hari ini Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat penetapan 1 Ramadan, 1445 Hijriah. Dan rencananya nanti akan dilaksanakan pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk sidang isbat ini sendiri akan melibatkan tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, kemudian juga BRIN dan juga BMKG. Dan kemudian suasana di kantor Kementerian Agama seperti yang bisa Anda lihat, Pemirsa di layar kaca Anda masih dilakukan berbagai persiapan mulai dari pengecekan sound system dan lain sebagainya. Dan rencananya sidang isbat sendiri ini akan dihadiri oleh berbagai duta besar sahabat, duta besar negara sahabat dan perwakilan organisasi Islam yang ada di Indonesia ini. Dan kemudian juga Kementerian Agama akan mengundang dari pimpinan MUI serta Komisi 8 DPR RI untuk hadir dalam sidang isbat yang akan digelar pada pukul 17.00 nanti. Dan untuk sidang isbat sendiri akan dibagi menjadi tiga tahap, yang pertama pemaparan hilal, kemudian yang kedua nanti akan dilaksanakannya sidang isbat, dan yang terakhir akan dilakukan konferensi pers untuk menyampaikan penetapan satu Ramadan pada 1445 Hijri. Sementara demikian, Pram. Baik Irfan Hardian, Syah melaporkan langsung dari Gedung Kemenek Jakarta. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas.